Pasangan suami istri YNB 30 tahun dan ED 20 tahun ditemukan tewas dalam kondisi berpelukan. Keduanya ditemukan tak bernyawa di desa Tawurara, kejamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Baratdaya, Nusa Tenggara Timur. Kejadian bermula ketika tetangga bernama Rada Linda mendengar keributan dari rumah Pasutri pada Sabtu 14 Mei sekirap pukul 5.30 pagi. Linda sempat mendengar istri berinisial ED itu berteriak. Teriakan ED sehabis subuh itu pun membuat gempar tetangga. Ternyata teriakan ED itu merupakan teriakan terakhirnya sebelum nyawanya melayang. Curiga, Linda kemudian mengajak seorang warga lainnya bernama Anastasia Konidenga untuk mengecek rumah korban. Warga pun menghubungi keluarga dekat Pasutri dan juga polisi lantaran rumah terkunci. Pintu pun didobrak dan ditemukan Pasutri tersebut sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Sigit Harimbawan mengatakan keduanya tewas dengan luka di leher dan perut. Polisi lalu menggelar olah tempat kejadian berkara dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi mencurigai kalau kedua korban tewas akibat bunuh diri. Polisi mencurigai kalau kedua korban tewas akibat bunuh diri. Polisi mencurigai kalau kedua korban tewas akibat bunuh diri. Polisi menurang SPEAKER